Tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 2017 Pihak Polres Belitung dan Pemkap Belitung Gelar Pasar Murah Kegiatan Pasar Murah tersebut dilaksanakan Selama 2 hari dilaksanakan Di halaman Gedung Nasional Tanjung Pandan Belitung Dalam pelaksanaan acara tersebut Langsung dibuka oleh Bapak Kapolda Babel Brigjen Syaitul Zakri Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam sambutannya mengatakan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Bagaimana Acara pada hari ini Yaitu adalah Kita mengadakan Pasar Murah Untuk warga masyarakat Dimana kegiatan ini Membuatkan kegiatan program Yang ditanangkan oleh Pemerintah Pusat Kepedulian dari pemerintah Untuk meringankan Beban masyarakat Supaya juga tidak terjadi Bejolak harga Dan terjadi juga Dan juga Kecukupan Kecukupan Pangan Kekupangan Di wilayah-wilayah Di seluruh wilayah Termasuk di Pulauan Bangka Belitung itu Dan ini Kita lakukan Bekerjasama dengan para distributor Dan untuk itu Kami ucapkan banyak terima kasih Atas Tertelenggaranya Acara ini Pada pelaksanaan acara tersebut Juga dihadiri oleh Kapolda dan Ibu Sementara itu Dir Krimsus Polda Bebel Selaku Ketua Satgas Pangan Provinsi Bebel Juga turut hadir Di sisi lain Dir Lantas Polda Kep Bebel Ikut serta Dalam rombongan Kapolda Dalam pelaksanaan acara tersebut Bupati Belitung Sahani Saleh Kapolres AKBP Yudis Wibisana SCMM Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani Kas Diem 0414 Mayor Ifruhin Mewakili Dan Diem 0414 Belitung Letkol Kaf Eko Saptono Para kepala dinas Dari berbagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Juga turut hadir Dalam pembukaan Acara tersebut Berdasarkan hasil Investigasi Victory News Di lapangan Kapolda Bebel Melakukan tanya-jawab Terhadap masyarakat Yang berkunjung Ke lokasi Pasar Murah Tersebut Di sisi lain Tapolda Bebel juga memberikan Bantuan uang sebagai hadiah Kepada pengunjung Yang sudah menjawab Beberapa pertanyaan Yang diajukan oleh Tapolda Bebelitung Kameramen Jovian Reporters yang bisa putra Melaporkan Melaporkan Terima kasih Terima kasih telah menonton!